Terjun ke dunia entertainment memang bukan perkara yang mudah. Banyak selebriti yang dulunya tampil sopan dan apa adanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan karir yang makin moncer, membuat beberapa selebriti berani tampil terbuka di depan halayak ramai. Dulu tampil sederhana dan tak neko-neko. Berikut 7 artis yang berani tampil terbuka saat dewasa. Yuk, simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Tisa Biani Lahir pada Juli 2022, Tisa Biani ternyata sudah berkecimbung di dunia hiburan sejak usia belia. Namun, seiring berjalannya waktu, ia bertransformasi menjadi sosok remaja cantik yang banyak membintangi berbagai sinetron dan film layar lebar. Seperti tukang ojek pengkolan, madun, hingga film ayat-ayat cinta. Akan tetapi, citra baik yang selama ini melekat padanya berubah dalam beberapa tahun belakangan. Tisa kerap mengunggah foto-foto panas dirinya dengan baju ketat yang tak jarang membentuk badan semoknya. 2. Megan Domani Namanya melejit pada saat membintangi sinetron anak jalanan. Setelah itu, keran kesuksesan seolah mengalir deras menyertai jalan hidupnya. Ia pun banyak mendapat tawaran akting dan membuat namanya masih eksis sampai saat ini. Namun, dibalik karir menterengnya, sosok Megan Domani acapkali menjadi perhatian lantaran gaya berpakaiannya yang dinilai terlalu seksi dan mengekspos bodi golnya. Apalagi, ia juga tak jarang mengumbar kemolekan tubuhnya bersama sang kakak, Rian Domani. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sosok Megan di awal karir yang masih polos khas anak remaja kebanyakan. 3. Sandrina Azhara Seiring berjalannya waktu, sosok Sandrina Azhara kian hari kian dewasa dengan tampilan pakaian yang dia kenakan. Jikalau dulu saat masih mengikuti ajang IMB, Sandrina hanya tampil biasa dan bukan seorang selebriti yang menye-menye dalam hal gaya berpusana. Namun, sekarang jelas berbeda. Usianya yang bertambah serta pergaulannya juga sedikit banyak mempengaruhi gaya berpusana Sandrina Azhara. Juara satu Indonesia mencari bakat IMB3 ini. Kerap mengenakan baju serta celana ataupun rok berukuran mini yang tak jarang memperlihatkan tubuh sintalnya. 4. Natasa Wilona Sosoknya memang sudah dikenal sejak kecil. Namun, karir Natasa Wilona semakin terkenal saat membintangi sinitron anak jalanan beberapa tahun silam. Sayang, penampilan tertutupnya itu harus pupus seketika setelah beberapa tahun pelagangan Natasa mulai berani tampil hot di hadapan publik. Di akun Instagram pribadinya contohnya, seperti mengenakan mini dress hingga hanya mengenakan spot bra, Natasa tampak tak segan mengumbar keindahan tubuhnya. 5. Bevita Pierce Nama Bevita Pierce tentu sudah begitu dikenal. Gadis plasteran Wells Banjarmasin ini mengawali karir pada usia 14 tahun saat membintangi sinitron Mutiara Hati 2006. Setelah itu, karirnya semakin bersinar saat menjadi pemeran di film tenggelamnya kapal Van Witch. Foto dirinya saat melakukan sesi pemotretan beberapa waktu lalu, menuai atensi dan banyak dikomentari oleh para warganet. 6. Sandrina Michelle Memulai karir pada tahun 2015 lalu saat berperan sebagai Rachel kecil dalam film This Is Cinta. Artis kelahiran 11 Januari 2007 ini kemudian membintangi sinitron dari jendela SMP di tahun 2020 lalu. Berhasil memerankan sosok wulan, Sandrina menuai pujian. Apalagi, ia memiliki kecantikan paras yang luar biasa, serta jauh dari isu miring tentang pergaulannya. Setelah dua tahun berlalu, Sandrina yang baru berusia 15 tahun ini sudah berani menggunakan pakaian yang memamerkan auratnya. Salah satunya saat ia mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya pada 25 Agustus lalu. Dalam foto tersebut, nampak Sandrina yang menggunakan gaun berwarna hitam. Pelahan dadanya tersingkap begitu saja dan membuat netizen geram dan menganggap gaya perpakaian Sandrina terlalu berlebihan serta tidak pantas untuk anak seusianya. 7. Amanda Manopo Pernah menjadi artis cilik, karir Amanda Manopo semakin melejit setelah membintangi sinitron Mermaid in Love pada tahun 2016 lalu. Berpasangan dengan Angga Yunanda, keduanya berhasil menjadi idola baru oleh pecinta sinitron Indonesia. Wajah imutnya serta gaya berpakaiannya kala itu masih terbilang sepan. Namun semuanya berubah drastis. Kini, Amanda Manopo bukanlah Amanda yang dulu. Penampilannya kian menohok mata. Tentu yang paling menarik perhatian saat bintang sinitron ikatan cinta ini tampil luar biasa di acara pernikahan kelengka si Sarah dengan palutan gaun polos yang menampilkan belahan dada miliknya. Tak sedikit netizen yang kemudian beramai-ramai mengkritik gaya berpusana Amanda yang dinilai melewati batas usia. Memang, perubahan-perubahan gaya para selebriti tadi sedikit banyak menimbulkan kontroversi. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!